Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali lagi anak-anakku semuanya Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang pendidikan mapal pendidikan agama Islam Mari belajar Quran Surat Al-Falah Saya yakin anak-anak semuanya sudah hafal untuk belajar Surat Al-Falah Kemudian pada mapal pendidikan agama Islam kelas 4 Di bab pertama ini Anak-anak siapkan bukunya Kita langsung ke bab pertama Yaitu tentang apa? Di bab pertama ini kita akan membahas tentang Mari belajar Quran Surat Al-Falah Baik Yang pertama Al-Falah sendiri artinya apa anak-anak? Al-Falah artinya adalah waktu subuh Nah kemudian Sebelum kita jauh membahas tentang Surat Al-Falah Apa sih keutamaan Surat Al-Falah itu? Nah tentunya anak-anak bertanya-tanya Apa ya? Keutamaan Surat Al-Falah Apa pahalanya? Manfaatnya? Ketika kita membaca Surat Al-Falah Nah kemudian Keutamaan yang pertama adalah Satu Kita selalu terbelihara dari kejahatan Nah terutama Nah ini terutama ketika Kita dalam perjalanan anak-anak Nah ketika dalam perjalanan Saya yakin anak-anak semuanya pernah melakukan perjalanannya ya Yang paling gampang saja Ketika anak-anak berangkat ke sekolah Melakukan perjalanan Dari rumah ke sekolah Nah ini Agar terhindar dari kejahatan Kejahatan apa? Banyak sekali ya anak-anak Kejahatan yang ada di jalan Nah Dari kejahat banyak lah Cuma Untuk saat ini Kita tidak boleh melakukan perjalanan Alias Apa anak-anak? Di rumah sah? Di rumah saja Iya betul sekali Kemudian Kita lanjutkan Nah Surat Al-Falak Ini Menceritakan Tentang apa? Ayo Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca bukunya? Nah Surat Al-Falak Itu menceritakan yang pertama Tentang Ada Kejahatan Nah Kejahatan Makhluk Nah Ada kejahatan makhluk Nah Anak-anak perlu ketahui Apa sih makhluk Allah itu? Makhluk Allah itu ada banyak Di dunia nyata ini Ada manusia Ada hewan Ya itu Kemudian ada tumbuhan Itu termasuk Makhluk Allah Di alam goib Ada jin Ada syetan Ya Itu Kita Kalau kita selalu mengamalkan Surat Al-Falak Tadi Ya Apa Kita akan terhindar Dari kejahatan Kejahatan Makhluk Seperti yang diceritakan Di dalam Quran Surat Al-Falak Kemudian Yang kedua Anak-anak Adalah Di Quran Surat Al-Falak Ini Menceritakan Tentang Bahwa Ada Kejahatan Nah Ada kejahatan Malam Apabila gelap Gulita Nah Makanya Syetan itu Jin Itu munculnya Ketika gelap Makanya Apa Ketika malam ya Ketika malam Kita Lebih baik di rumah saja Kemudian anak-anak Kita lanjutkan Yang ketiga Ada Di Quran Surat Al-Falak Itu Adalah Menceritakan Tentang Kejahatan Tukang Sihir Nah Dari mantra Mantra itu ya Nah Kalau kita Agar terhindar Dari kejahatan Kejahatan Apa itu Tukang Sihir Dari Tukang Shantat Dan sebagainya Masya Allah Nauru Bilah Ya anak-anak Nah Kita Memperbanyak Bacaan Surat Al-Falak Kemudian Kita lanjutkan Anak-anak Nah Yang keempat Adalah Quran Surat Al-Falak Ini juga Menceritakan Tentang Kejahatan Orang-orang Yang dengi Contoh Nah Ketika di jalan Ya anak-anak Pernah melihat Aksi pencopetan Pernah melihat Aksi pencurian Nah Itu Terkadang Didasari Dengan Rasa Denggi Jadi Mereka Karena Denggi Orang-orang itu Bisa berbuat Jahat kepada kita Nah Agar dijauhkan Dari orang-orang Seperti itu Makanya Kita Ini ya Perbanyak Membaca Quran Surat Al-Falak Nah Anak-anak Kemudian Kira-kira nih Apa ya Kesimpulan Dari Pelajaran Singkat Tadi Ada yang bisa Menjawab Kira-kira Apa ya Kesimpulannya Apa Nah Kesimpulan Dari Pelajaran Singkat Ini Anak-anak Di bab Satu ini Bahwasannya Menceritakan Tentang Quran Surat Al-Falak Nah Kesimpulannya Apa Apa yang Harus Anak-anak Lakukan Nah Di antara Kesimpulan Apa Pelajaran Yang Singkat Tadi Yang sudah Dijelaskan Bahwasannya Surat Al-Falak Ini Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tempat Berlin Tempat Berlindung Ya Jadi Apapun Yang terjadi Di dunia Ini Kita harus Minta Perlindungan Kepada Allah Nah Seperti Kondisi Saat ini Anak-anak Banyak Wabah Di tengah-tengah Wabah Pandemi Seperti Ini Itu Kita Harus Banyak Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Dijauhkan Dari Wabah Agar Dijauhkan Dari Penyakit Maka Dengan Membaca Surat Al-Falak Ini Kita Bisa Terhindar Dari Kejahatan Makhluk Allah Termasuk Virus Virus Itu kan Juga Makhluk Allah Maka Agar Kita Terhindar Dari Marah Bahaya Dari Penyakit Kita Bisa Mengamalkan Ini Surat Al-Falak Kemudian Anak-anak Kita Lanjutkan Bahwa Di dunia Ini Tidak Ada Yang lain Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tempat Kita Memohon Tempat Kita Berlindung Tempat Kita Meminta Nah Kemudian Nah Setelah Pelajaran Ini Selesai Setelah Anak-anak Mengikuti Pelajaran Bab Satu Ini Apa Yang Harus Anak-anak Kerjakan Kira-kira Apa Ya Nah Harus Ngapain Saja Nah Gitu Anak-anak Nah Setelah Anak-anak Mengikuti Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Bab Satu Ini Nanti Anak-anak Bisa Mengerjakan Nah Mengerjakan Apa Ya Mengerjakan Tugas Nah Nah Gitu Anak-anak Kira-kira Tugasnya Apa Yang Pertama Adalah Membaca Yang Kedua Menghafal Yang Ketiga Menulis Nah Gitu Ya Anak-anak Demikian Anak-anak Nah Bagaimana Cara Membaca Yang Betul Nah Anak Baca Berulang Ulang Kali Bagaimana Cara Menghafal Ya Itu Karena Sering Membaca Maka Harus Hafal Nah Saya Yakin Anak-anak SD Ta'mir Islam Surakarta Apalagi Sudah Kelas 4 Surat Al-Falak Itu Mudah Dan Sudah Hafal Semua Nah Semoga Ya Anak-anak Nah Akhirnya Pak Mahmud Akhiri Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di bab Pertama Ini Semoga Kita Dalam Keadaan Selalu Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Sehingga Kita Kita Bisa Mengerjakan Ibadah Ibadah Yang Diberintahkan Oleh Allah Kemudian Jangan Lupa Satu Solang Yang Kedua Mengaji Murojaahnya Yang Ketiga Jangan Lupa Bahagia Gitu Ya Anak-anak Demikian Anda Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai